Pemirsa selain konser musik lokal, Dinas Pendidikan Tabalong juga memeriahkan Pekan Raya Tabalong dengan berbagai kegiatan kesenian lainnya. Salah satunya tarian. Pada Jumat malam ditampilkan tarian menyampir buhaya, menceritakan tradisi lokal menyampir buhaya yang dilakukan masyarakat Banu Walawas. Inilah tampilan tari menyampir buhaya dari bidang kebudayaan Dinas Pendidikan yang ditampilkan di Pekan Raya Tabalong pada 3 Desember 2021. Tari menyampir buhaya ini merupakan tarian yang diangkat dari tradisi memberi makan buhaya yang dilakukan masyarakat di wilayah selatan Tabalong, tepatnya di Kecamatan Banu Walawas. Dalam tarian ini dimasukkan inti dari kegiatan menyampir atau memberi makan buhaya, seperti basalamatan, badudus, atau membersihkan benda pusaka, memberi sesaji, serta pepantulan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong, Mas Dulhak Abdi menjelaskan, tarian menyampir buhaya diangkat dari tradisi masyarakat yang berhubungan dengan alam gaib. Tari menyampir buhaya ini adalah salah satu tari yang diangkat dari tradisi budaya, orang Kaluwa, orang Banu Walawas, tepatnya di Sumai Anyar. Jadi tari ini menceritakan tentang kekerabatan antara manusia dan makhluk gaib, yaitu jelmahan, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan. Dan telah terikat janji, jadi setiap tahunnya itu harus memberi makani sebagai bentuk kekerabatan itu. Jadi memberikan sesaji, agar mereka tetap terjaga dari bala, kemudian tetap mendapatkan kekuatan, kemudian tentunya berkah dari Allah SWT. Tari menyampir buhaya ini juga dipercaya oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan untuk ditampilkan pada ajang temukarya Taman Budaya Setabalong yang ke-20 di kota Bandar Lampung pada 15-18 November lalu. Abdi berharap tari yang mereka tampilkan dapat dikenal oleh orang banyak, sehingga kebudayaan yang ada di Tabalong dapat terus terjaga. Arya Ulpah, TV Tabalong melaporkan.